aduh rambut pinggiku guys rambut pinggiku guys, berupa jadi hitam lagi guys selamat tinggal rambut pinggiboy kita hitamin lagi ya guys ya yo guys, masih dengan Michael selama sini oke lanjut, nah di konten ini guys aku gak membuat konten eksperimen dulu ya guys ya karena udah banyak banget konten eksperimen tentang motor ini ya guys ya dan juga ini kemarin masangnya belum bener nih guys coba liat kesini guys, ini bapak yang masang ya guys ini kan ban rotasi tuh ke depan itu harusnya ya guys ya, ini rotasinya ke belakang guys coba liat, rotasinya tuh kebalik guys depan, belakang sama semua ya guys ini yang belakangnya, kita coba liat yang depan nih guys ini kan kemarin waktu aku buat konten eksperimen ini ya guys ya itu, aku kan tinggal buat konten balapan di sawah ya guys ya, pulang pulang aku udah liat rodanya udah terpasang lagi, tapi kayak gini nih coba liat, kebalik guys ini rotasinya ke belakang, jadi motornya ini harusnya jalannya ke belakang gitu guys, bukan ke depan gitu oke guys nah di konten ini, aku ngerasa rambut aku udah bosen gitu guys warna rambut pink kayak gini guys, coba liat guys ini rambutnya udah kayak belet deh, kok ya belet bukan, ini rambutnya udah kayak kempol guys apa? kalian tau kempol guys? ini kempol, jadi ini adalah kempol ya guys ya, ya ini kempol aku tau kempol, ini adalah kempol ini adalah bekas kelapa kulit kelapa maksudnya guys, ini kulit kelapa ya guys ya, jadi rambut aku itu aku ngerasa udah kayak kempol guys coba liat, ini ibarat itu sama kayak rambut aku guys coba liat nah ini aku bosenya nih guys jadi udah agak tumbuh lagi di bagian dalemnya guys coba liat, udah agak kehitam-hitaman gitu kan jadi udah lepek banget loh udah kayak kempol juga guys, dan di konten ini aku mau balikin warna rambut ke semula guys, aku sudah membeli warna rambut ini warna rambutnya itu gak terlalu hitam banget ya guys ya, ini warna rambutnya ini agak kehitaman, eh agak ini warna rambut hitam cuma agak kebiru-biruan guys, coba liat ini ada kodenya MC15 blue black, jadi ini hitam, cuma agak kebiruan sedikit gitu ya guys ya, oke disini aku mau warnain rambut lagi guys ya soalnya udah kayak gini, rambutnya gak terawat banget guys, waktu aku warnain rambut itu sampai sekarang aku gak ada perawatan yang cuma warnain doang, udah ditinggal jadi kayak gini, kayak kempol tadi guys, coba liat kempol ini guys, oke disini kita langsung aja warnain ya guys ya kalian juga jangan lupa tulis komentar di bawah video ini so banyak-banyaknya, aku mau buat konten eksperimen apalagi tentang motor di belakang ini karena ini adalah motor eksperimen, ini bukan motor kontes ini adalah motor eksperimen yang selalu menemani aku dari 0 subscriber sampai sekarang dengan motor ini guys, oke kita sekarang mau kewarna rambut, saya sudah membeli warna ini ini, 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 apa di cat sendiri guys biasa guys, jadi produknya Miranda ya guys ya barang murah, biasalah, kayak orangnya murahannya ya guys ya ini warna hitam, cuma agak kebiru-biruan guys, kita langsung aja buka ya guys ya ini masih segel, belum dibuka sama sekali ini guys, warnanya kayak gini guys kita yang berkelancung guys coba, segini dulu ya guys ya, jangan semuanya dulu semuanya aja kali ya guys, udah habis yang ini guys, kita langsung aja tuangin semuanya ya guys ya buka iya guys, banyak banget guys aduk, jadinya seperti apa kok jadinya warnanya kayak gini ya guys ya gak hitam ya guys ya, ini sebenarnya warna hitam warnanya kayak gini sih, emang ini jadinya hitam gak ya ini gak hitam warnanya nih aduh, black kok jadinya gini sih emang ada tambahan lagi, yang ini kan konditioner ya Kak ya, iya konditioner nih, sehabis memakai ini ya guys ya tapi ini warnanya gak hitam sih oh, lama-lama guys, lama-lama jadi ini kita perlu aduk yang lama ya guys ya, biar bener-bener dia itu bercampur semuanya guys masih belum campur semuanya nih guys butuh proses nih guys, butuh proses sabar, mohon bersabar, ini ujian oke, kayaknya semua sudah bercampur rata ya guys ya kita langsung aja mau mewarnai rambut, tapi ini gak ada kaca gimana nih mau ngaca nih guys, oh ya kita jangan lupa udut guys oh ya biasanya kan kalau orang udut ya guys ya itu ada salingannya kopi guys, tapi ini kopinya gak ada nih guys gimana nih, oh ya udah kita bikin kopi dulu guys let's go nah disini guys, ini kan kemarin tempat motor kodrat tempat motor kodrat ini tempat motor legend ya guys ya sekarang ini udah di plur bawahnya coba lihat, bawahnya udah di plur dan di bagian sini ini udah di kramik guys ya di tempat ini udah di kramik ya ya di belakang dulu belum di kramik sekarang udah di kramik ini niatnya aku mau beliin TV di bagian sana dan meja TV juga karena ibu dibelakang itu pakai radio jadi aku mau beliin TV tapi besok sekarang kita buat kopi dulu guys nah ini ada kopi satu rente ya guys ya khususnya kayak gini ya guys ya, kalau misalnya sendiri ngapa ngapa sendiri, bikin kopi sendiri, mabang sendiri ngomain sendiri, apa-apa dapat ya gitu ya guys ya, karena urung dung.. apa calonnya itu, go! ya guys ya iya 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 pas banget remosentong guys wah rana bapaknya dan kopinya tinggal disini oke kita lanjut marahin rambut oke kopi sudah siap ya guys jadi lengkap ada kopi ada udut ya guys ya tapi jadi mati guys eh siapa yang kurang kaca gue ngaca oke semua sudah tersedia ya guys ya ada kaca dan ada kopi ada udut kita tinggal marahin rambut guys coba lihat ini warnanya biru-biru ke semua hitam 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 ke semua biru eh takutnya nanti marahin rambut ini kan rambut kempul ya guys ya jadi kalau kena udut ini bisa kebakaran udah mulai ya guys ya aduh rambut pinkku guys rambut pinkku guys berupa jadi hitam lagi guys selamat tinggal rambut pinkie boy kita hitamin lagi ya guys ya sedih rasanya nih guys jadi kalau rambut ibaran itu kayak bener-bener jadi rusak banget gitu ya guys ya kalau gak dirawat bener-bener suwer jadi kalau udah rusak sekalian yaudah hitamin lagi aja guys biar gak keliatan rusak gitu ya guys ya desuwer kiannya kayaknya temennya kelan cung guys jangan lupa ngopi seger selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys dan semuanya sudah selesai guys ya dari mulai proses pewarnaan hingga pembilasan dan pengeringan guys jadi akhirnya seperti ini jadinya guys udah hitam lagi ya guys udah gak kayak kempol lagi guys nah yang terakhir kita mau merawat rambut ini dengan makariso hair energy ya guys ya kita tinggal sempetin aja ke bagian rambut ya guys ya oke sudah lalu kita lihat efeknya kalau terkena sinar matahari ya guys ya karena ini warna black plus biru guys jadi kalau kayak gini ini gak terkena sinar matahari atau gak terkena sinar yang terang itu warnanya hitam begini ya guys ya kita mau coba lihat kalau terkena sinar matahari itu warnanya seperti apa oke guys dan ini aku pegang kamera sendiri ya guys ya ini kalau gak terkena sinar matahari guys kita mau terkena sinar matahari jadi akhirnya seperti ini guys warnanya guys coba lihat tuh kalau terkena sinar matahari gini banget ya guys ya gak ke sinar biru-biruan tuh guys coba lihat kalau gak terkena sinar matahari ini juga gak terkena sinar matahari Jangan lupa subscribe channel Michael Setiawan Dan jangan lupa follow instagram Michael Setiawan Kita lanjutkan berikutnya, let's go!